Nah, jadi ini mekanisme dan tahap untuk memperoleh KGSP. Jadi, hal pertama yang harus kalian siapkan adalah seperti yang di poin-poin yang saya kandungkan ini. Ada study plan, ada juga personal statement, ada application form, ada transcript, ada juga letter of recommendation, dan juga sisi kalian. Jadi, di sini tuh study plan tuh apa sih? Jadi, study plan tuh kayak kalian kan di sini ingin mengikuti program pertukaran pelajar di Korea Selatan. Nah, kalian harus sudah mempersiapkan diri kalian. Jadi, kalau kalian di sana, ikut program pertukaran pelajar di sana, apa sih yang kalian pengen pelajari di sana? Nah, kalau jujur, kalau dari aku, aku tuh jadikan aku sebagai anak teknik industri dan aku tuh punya minat yang tinggi di field of management. Jadi, di study plan aku tuh menjelaskan bahwa kayak apa aja sih yang aku siapkan, kenapa aku pengen mengikuti KGSP ini, dan apa yang pengen aku kembangin dengan KGSP ini. Di sini aku tulis kayak aku juga memiliki minat yang sangat kuat di bahasa Korea dan juga untuk di bidang manajemen. Jadi, kayak aku menjelaskan bahwa aku juga ingin mengambil kesempatan ini supaya aku juga bisa mengembangkan juga bahasa Inggris aku tentunya. Karena memang di teknik industri kayak bahasa Inggris kan tidak terlalu diperdalam. Jadi, aku juga pengen mengembangin bahasa Inggris aku juga, bahasa Korea, dan juga bidang manajemen aku. Kemudian, yang kedua itu adalah personal statement. Nah, personal statement itu adalah kayak kalian tuh mendesivisikan diri kalian tuh seperti apa. Jadi, seperti kalian kayak promosi mungkin kayak kalian mau nge-apply kerja. Nah, itu tuh kayak kalian tuh promosi jadi kalian kayak kalian tuh seperti apa orangnya, kelebihan kekurangan kalian seperti apa, dan kalian misalkan, kalian memiliki pengalaman organisasi misalnya di sekolah atau di kampus kalian. Nah, itu tuh bakal menjadi nilai plus juga tentunya buat bisa mengikuti program studeniknya gini. Gimana mereka tuh pasti bakal melihat kayak, oh, calon kandidat ini memiliki kemampuan untuk mengatur waktunya. Misalkan, calon kandidat ini memiliki IPK yang bagus misalnya atau seperti itu. Nah, jadi, karena pengalaman organisasi dan juga pengalaman ya keaktifan kalian di kuliah, juga akan sangat mempengaruhi bisa atau tidaknya kalian diterima sebagai award di KGSP seperti ini. Kemudian, ada application form. Jadi, application form tuh seperti kayak kalian mengisi form yang nama kalian, ulang tahun, dan juga kayak country of citizenship, dan sejadinya. Jadi, kayak itu, mas, mengikuti. Seperti kalian mendaftar sesuatu pada umumnya lah ya. Dan kalian juga di sini harus mempersiapkan juga untuk kayak namanya tuh English Professorship Certificate. Jadi, kayak kalian tuh, walaupun misalkan kalian nggak bisa bahasa Korea, tapi di sini kalian punya kayak sertifikat bahasa Inggris. Jadi, at least, walaupun kalian nggak bisa bahasa Korea, kalian masih bisa berinteraksi dengan mereka dalam bahasa Inggris seperti itu. Kemudian, ada juga transkrip, ini juga yang didapatkan oleh kampus kalian. Kalian bisa minta masing-masing kepada mungkin kedosen wali kalian, atau misalkan kalian juga minta ke PU kalian, dan sebisa mungkin ya, ya kalian juga harus bisa mendapatkan nilai yang bagus juga dong, karena mereka juga menilai kayak, mereka bisa menak, kenapa kita bisa ikut program studi Indonesia yang sini, tentu saja dengan, ya kalian juga bisa mempertahankan etanya kalian, seperti itu. Kemudian, letter of recommendation ini adalah surat rekomendasi yang diberikan oleh ketua program studi di jurusan masing-masing kalian. Jadi, kalian bisa minta untuk letter of recommendation ini bisa mungkin melewati I.O. kalian, International Office dari kampus kalian masing-masing, dan juga kalian bisa minta melalui tuan program studi. Dan yang terakhir adalah studi atau kurikulum studi. Ini juga sudah basic lah ya, di mana-mana kalau kalian meng-apply sesuatu, pasti butuh studi.